chat. Nanti bagi yang belum mengisi nggak apa-apa, sampai di akhir acara masih kita tunggu. Begitu ya. Oke, sebelumnya salam kenal dulu. Nama saya Ibu Diana dari BINUS Socrates, salah satu tim kurikulum content development di BINUS. Oke, siang ini sudah bergabung cukup banyak peserta. Ini kita sudah ada 175 peserta dari kurikulum technical trainer dan prakarya PKWU. Terima kasih sekali kesediaannya untuk hadir di sini. Nah, di sini hari ini temanya adalah berkreasi membuat deko page. Apa sih deko page? Nanti akan ada pembicara yang luar biasa, Ibu Astrid Sopo, yaitu tutor dari Sentra Kria Rumah Pintar Sinar Maslen. Kita sangat beruntung sekali disupport oleh tim dari Sinar Maslen pada siang hari ini. Agenda kita akan dimulai di jam 2 ini. Kemudian sesi tanya-jawab bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di akhir acara. Di akhir acara biasa bisa raise hand. Kemudian bila ada pertanyaan, chatnya akan diarahkan ke host. Begitu ya, untuk menjaga agar sesi Zoom ini berjalan dengan tertib dan lancar. Jadi, kalau memang benar-benar perlu untuk chat, silakan, nanti akan dibantu oleh host. Kemudian apabila di sesi tanya-jawab, ingin bertanya, bisa raise hand. Kemudian nanti akan saya bantu, saya panggil satu-satu. Begitu ya. Nah, hari ini kita ada 9 sekolah yang kebetulan dapat bergabung. 9 sekolah ini ada dari Budi Utama, Yogyakarta. Salam dulu dari Budi Utama. Bisa di-unmute ada siswanya? Halo. Budi Utama, PL Deltamas, UFWA dari Purwakerto, Santo Andreas, Staladus 1 dari Yogyakarta, Tarsisius Ferreta. Mudah-mudahan ada yang hadir ya. Tadi izin soal. Kemudian Santa Patricia dari Tanggerang, Santo Lukas, dan Saladus 2 dari Jogja. Nah, ini Dekopets ini akan dibantu oleh Ibu Astrid Sopu, di mana beberapa alat dan bahannya sudah kita share sebelumnya. Mudah-mudahan anak-anak bisa dapat semua bahannya nih, biar sama-sama Ibu Astrid kita benar-benar bisa coba. Saya sudah menyiapkan banyak juga soalnya ini. Saya mau coba juga sekarang. Oke. Nah, ini ada Herlin Monika. Herlin, ada yang mau ditanyakan? Silakan saya unmute ini. Ya, kalau tidak jadi bertanya, kita lanjut saja. Sesi untuk kreasi kraft ini bertujuan agar anak-anak semua di sekolah melengkapi dari curriculum technopreneur, di mana kalian akan diminta pada saat proyek untuk membuat sebuah produk yang mempunyai nilai ekonomis. Begitu ya. Baik dari bahan bakunya, ada media keras, media lunak, atau media campuran. Dengan ada unsur Indonesia di dalamnya. Kita diharapkan dari Dekopest ini bisa jadi referensi untuk kalian buat juga pada saat proyek. Oke. Di sini, kalau ada yang mau tanya tentang bahan-bahannya, boleh ya. Bisa lawan chat. Oke. Tidak berlama-lama, saya perkenalkan tim dari CSR Sinar Naslan, yaitu Ibu Megawati. Ibu Megawati, bisa dengar suara saya? Halo. Kita tes suara dulu ya. Iya, Ibu Megawati. Iya, hai. Kita tes suara dulu ya. Boleh. Kedengeran, kedengeran. Kedengeran, kedengeran. Tapi agak jauh suaranya. Tadi ada dua kamera, kamera satu. Ya, ini tes suara dulu. Yang Megawati juga mau... Kok udah jadi kohos itu? Ya, suaranya kalau tadi agak besar seperti tadi, kedengeran. Ibu Megawati. Sudah dikengeran, aku dengeran suaranya. Sudah dikengeran tadi. Kedengeran. Suara saya kedengeran ya. Kameran. Oke. Nah, perkenalkan ini ada Ibu Megawati dari tim CSR Sinar Maslen. Banyak keterampilan untuk masyarakat. Anak sekolah, guru. Yang mau belajar, silahkan join. Makanya kita binus antusias sekali untuk sama-sama belajar dengan rumah pintar. Sinar Maslenya. Silahkan kemas. Oke, nanti Ibu Megawati bisa infokan apakah Ibu Maria... Oh, Ibu Ice ya? Halo. ID-nya itu Ibu Ice. Ibu Ice. Untuk kepala CSR-nya ID-nya Ibu Ice. Ice, Ice. Ibu Ice sudah bergabung? Sudah, sudah bergabung. Ya, boleh di-inlet mungkin. Ibu Ice. Oke, halo. Halo, Bino Socrates. Halo, Bino Socrates. Hai, hai. Selamat siang, Ibu. Terima kasih sekali sehari ini. Hai. Hai. Sampai SMA, Ibu. Tapi suaranya kenapa begini ya? Kayak delay-delay. Silahkan untuk waktu dan screen saya persilahkan, Ibu Ice. Bu Diana itu seperti delay, Bu. Sinyal Bu Diana. Oh? Ya, betul. Ya, ya. Oke. Saya juga nangkep suara dari Pak Samuel, delay juga nih suami. Oke, mohon maaf. Set. Kalau suara Bu Ice, lancar Pak Samuel. Di aku soalnya putus-putus. Halo, satu, dua, tiga. Sudah, sudah ya? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Nah, sudah lancar, Ibu. Sudah, sudah oke. Ya. Siap. Oke, bisa dimulai. Giliran saya ya, Ibu ya. Ya. Ya, terima kasih, Ibu Diana. Oke, selamat siang, Ibu Diana dan siapa Pak Samuel ya? Iya. Pengelola Bindu Sokrates ya? Iya. Oke, selamat siang juga untuk Ibu Astrid yang akan memandu kegiatan siang hari ini ya. Dan Mbak Mega juga seluruh peserta, anak-anakku yang kucintai dari Bindu Sokrates. Bisa jelas suaranya? Aman, Ibu, suaranya. Bisa ya? Ya, baik. Aman, Ibu, suaranya. Ya, terus terang ini, Ibu Diana, saya juga waktu pertama kali ini dikasih tahu Bu Mega, kaget banget loh, ini kegiatan kami gitu ya, bisa kolaborasi dengan BINUS, dan bisa demikian luar biasanya ya, dengan peserta seribu-seribu siswa katanya ya. Ya, saya apresiat banget untuk kegiatan ini. Terima kasih. Oh ya, ya. Baik, para hadirin sekalian. Ya. Ya, bahwa kegiatan ini sungguh-sungguh sangat kami dukung dari Sinar Mas Men, terutama karena menyangkut pengembangan keterampilan dari para pelajar ya. Karena memang disingin rumah tintar khususnya dapat berdampingan untuk bisa turut mengemberdayakan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah masyarakat didik gitu ya. Seperti yang saat ini menjadi peserta pelatihan Dekopage ini. Saya melihat disini ada sekolah-sekolah banyak sekali ya, Santo Lucas, Stella Juice, Budi Utomo, Bangudi Luhur, Pahwa, dan berbagai sekolah lainnya. Ada semuanya sekolah ya. Semoga kegiatan ini dapat membantu anak-anak di dalam, memotivasi anak-anak untuk merangsang soft skill mereka. Sehingga bukan cuma nilai akademik ya, Ibu Diana ya, yang kita kejar dari anak-anak kita gitu ya. Tetapi juga bagaimana mereka juga terampil di dalam mengelola kehidupannya nanti di masa depan gitu. Nah tertarik dengan anak-anak yang diberi stimulan kerajinan begini, saya ingat bahwa di Jepang itu ada loh yang satu kota ya, Kyoto. Jadi kota pengrajin, di mana generasi muda Jepang itu juga tertarik. Itu ya sedang dikembangkan untuk bisa terampil di dalam kerajinan gitu. Nah saya berharap bahwa Dekopage yang saat ini bisa kami berikan di dalam pelatihan ini, dapat membantu para pelajar generasi muda gitu untuk bisa dapat melakukan apa ya, memberdayakan bakatnya itu melalui kerajinan-kerajinan seperti ini. Apalagi tadi Ibu Diana bilang kerajinan yang spesifik Indonesia katanya gitu ya. Aduh, salut saya, terima kasih banget ini. Ini sudah lebih dukung gitu ya, untuk bisa merangsang anak-anak para pelajar untuk dapat mencintai Indonesia melalui kerajinan-kerajinan yang unik seperti Dekopage ini. Saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan. Terima kasih untuk Mbak Astrid yang untuk kesekian kalinya terus bekerjasama dengan Rumah Pintar, mau berbagi. Selamat menghargai partisipasi, kolaborasi, dan sinergi ini. Terima kasih banyak Ibu Astrid. Dan juga untuk Bino Socrates. Sekali lagi selamat. Kami terus berharap Bino Socrates bisa terus mengakses rumah pintar di dalam memberikan berbagai pengembangan untuk anak-anak binaannya. Terima kasih. Begitu saja dari saya. Untuk anak-anak, selamat mengikuti pelatihan Dekopage ini. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak Ibu Ice. Motivasi sekali buat kami. Itu tadi dari Ibu Ice, tim CSR. Selamat, Makai. Sebenarnya selain Dekopage, ada banyak sekali sentra kria atau kerajinan. Oke. Suara saya masih putus-putus ya, Pak Samuel? Masih ya? Oh, lancar. Oke. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, karena kita sesinya adalah workshop, yaitu membuat prakaryanya langsung. Jadi pasti dibutuhkan waktu yang lebih. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke sesi utama yang akan dibantu atau disampaikan oleh Ibu Astrid Soko. Selamat siang, Ibu Astrid. Halo. Selamat siang. Halo, Astrid. Semangat sekali, Ibu. Suara saya jelas, Ibu? Jelas, Ibu. Jelas sekali. Oh, ya. Jelas, Ibu. Oke, siap. Ber jam-jam segini nih, anak-anak. Kita masih semangat, ya, Bu, ya? Ya. Oke. Silakan, Ibu. Ya, untuk waktu dan screen saya persilahkan. Kalau mau dimulai, silakan. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang, Bu, dan selamat siang. Semua yang menghadirkan di acara ini. Hari ini kita mau main apa, ya? Saya perkenalkan dulu ya. Nama saya, Nama saya, Nama saya Joko. Saya tidak mau kalau berbindah dengan rumah bentar, nih. Pertama, saya mengajar matematika. Kemudian, saya sering mengajar kerajaan itu. Bedron saya sendiri, teknologi pangan. Jadi, itu kenapa saya bukan mengajar peju, bisa mengajar taui asin, bisa mengajar terlebih pangan, tapi saya juga mencintai suap, mencintai matematika. Jadi, banyak, ya. Jadi, maksudnya, saya mencintai tes menanggap. Nah, kenapa saya mengajar di luar minta matematika sama mesak, ya? Itu kan ibaratnya kalau kata-kata orang kiri ke kanan, gitu ya, Bu, ya. Nah, itu supaya kita ngajar supaya kita balance kiri-kanannya, gitu ya. Nah, dekopasi sendiri apa, ya? Bu Jana, ya, dekopasi apa yang di bujana sendiri? Yang saya lihat, kerajinan, Bu, ya. Kerajinan, pakai medianya media keras. Tapi jadi, jadi menarik, banyak motifnya itu. Oh, iya. Benar, jadi, awal-masanya sih dari abad 12, ya, tahun 1200-an lalu dari Kina, negara Kina, media santi, Kemudian, ditemukan juga di Siberia, Battinger, untuk menghias makan. Tapi kemudian, kekembangan wakil di Eropa. Kenapa? Aku banyak. Ternyata, para orang-orang yang pengen menghias rumahnya, bimbing-bimbingnya, itu dengan lukisan. Cuma, mereka, temanku, nggak bisa gaya pelukis yang yang hebat, gitu ya. Akhirnya apa? Nah, enggak mungkin, karena lukisan, aku lukis, dulu, satu jenis, dikutis, dikutis, terus, mereka aku, terimakasih, sehingga menyebutkan lukisan. Nah, dari situ, awal masa, dikopas itu. Jadi, ibaratnya, kita seperti melukis, tapi, menggunakan media kertas. Bisa kertas, bisa. Kalau sekarang, mulai berkembang. Kertas, air, seperti ini. Pengen banget, kita mau masuk aja. Ini dari fisio. Nah, ini dari fisio. Nah, saya sudah coba juga, nggak tahu. Dari batik. Ini dari batik, pakai, apa namanya, tanah pihak, tanah pihak. Jadi, lalu, di sini juga, di sini dikombinasi, jadi, jadi, ini namanya, fis media. Jadi, di sini ada permainan, kucu, di sini ada kain, di sini ada, kayu-kayu. Kemudian, karena sekarang, kita mengangkat budak, jadi, di sini, saya bawah. Bukan, kayu, bisa menjadi media. Nah, lalu, ini ada kalangan. Nanti, tadi berhubungan dengan, entrepreneur ya. Jadi, teman-teman, nanti bisa, buat yang daerah, daerah tengah itu, kalau nggak salah, banyak pemusaha, yang dikombinasi, label kayu. Tapi, mereka itu, terbentuk, kalau, kolos aja tuh, mereka biasanya, kurang minat. Jadi, ini bisa didesokos, dengan, isu, dengan kain. Nah, di sini, banyak banget, yang bisa kita bahas, bahan daun pun aku bisa, ini dari kotak susu, kotak susu, yang kotoritas, kemudian di depokat, kita tambahin jam. Buat anak-anak, di sini ada sisi ya. Nah, anak-anak sisi, pasti tenang banget. Bikin-bikin seperti ini, nah, ini kotor, bros ini, dari, tutup botol, bekas, daun sama tutup botol. Seperti ini, yang saya pakai juga, bisa nih. Intinya, bahannya itu, mudah banget, didapat. Terus kotor, kado, atau kupas konigami, bu. Nah, mana-mana pasti, gampang, mengarikkan konigami ya. Nah, ini bisa di, apa namanya, dimanfaatin. Ada kalian, tonton manis, pakai CD bekas, nah, misalnya tau gak, isi dia. Nah, misalnya kita, saya, buat rumah kita, mau bikinin, deh kotak, buat rumah kita. Mame, kanak, kanak, kanak tuh, buat rumah kita. mau bikin, musik. Oke. Oke. kemudian, ini yang, kom, ya. Sudah saya, sudah saya, 10 botol kosong. Botol kosongnya, sudah ditandain, kekom, ya. Seperti ini. jadi, ada takarannya, 1 sampai 10. Kemudian, ada, lem, ada lembok saja. Kemudian, ada kuah. Kuah. Kemudian, Ibu, saya mau tanya. Ya. Kalau lemnya, bukan lem fox, boleh tidak? Karena, adanya cuma sedikit. Ayo, Ibu, ada yang nanya bahan, Ibu. Gimana? Kalau, lembok, lem cetas yang buat, apa, buat sekolah? Itu boleh. Ada, boleh. Pakai lampu. Meraknya bisa, nggak kok, pakai lampu. Yang, dia mengandung PPAC. Nah, kalau, yang ini kan, lainnya banyak, tokoh-tokoh. Tokoh apa itu? Tokoh bangunan. Nah, hal-halnya, sekarang kita, kita, lem, ya. Kayak, lem, dikopas. Ini. Teman-teman, kita masukkan, parah, ada parah. Masukkan di dalam botol. Tidak, waring dulu deh. Nah, sekarang botol-tokon, kita masukin dulu, kan, kita di pakar ya. Satu sampai, setelah katanya. Kita masukin dulu, kecilannya sampai, diangkat. Nih, kan, kita masukin dulu, ke tangan, di airnya dulu, sampai tiga dulu. buah strip tadi, airnya berapa? airnya garis tiga. Garis tiga ya? Garis tiga. Masukin, ini, ini dipotong sedikit aja. Masukin sampai, di air ke 10. itu bentuknya, seperti tepung, atau, kayak sabun colek, bu? Sabun colek. Sabun colek, ya. Oke. Dimasukkan semuanya ya? Iya, sampai 10. Sampai garis 10 ya, dimasukin sampai garis 10. Ya, anak-anak, kalau ada yang, sudah menyiapkan bahan, sekalian, langsung kita sama-sama, coba ikutin. Tadi lemnya dimasukin semua ya? Sampai garis 10. Sampai batas dari 10. Sampai. Sampai garis 10 gitu ya? Iya. Nah, sudah, sudah sampai 10. Seperti ini. Nanti kita ngumpulin, pengennya. Gunanya itu apa? Untuk membantu, seperti titik, sejaman dulu ya? Karena ada punya gak? Seperti ya? Kalau aku begini-gini, bisa. Bapak seret banyak dong. Aku punya lempok segini, bisa bu? Nah, siapa ya? Ini yang botolan. Perlu dikocok juga gak, Bu? Ya, adanya lemih ini. Iya, jadi perbandingannya itu, air 3, namanya 7. Ya, oke. Oke, sudah tercampur rata. Kita masukin ke wadah, jadi ini sudah ada wadah kosong ya. Yang satunya buat tempat lain, yang satunya buat air. Nah, air ini gunanya apa ya? Udah banyak, jadi, kita bisa sesuai dong ya. Dalam waktu berapa? 30 menit? 30 menit. Oke. 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 kita, kita ingin yang mana? Di momai Gong ini, yang jadi. Mahat manusia, tempat ke salv Planet. Iya, mu nuestros tempat. Iya, Ini tipsnya supaya kalau nggak ditengah, nggak print off. Oh, gitu. Tentu. 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 Masih nggak bisa print off. Tentu. Ya. Tentu. Terus. Tentu. Aku tempel ya. Ya, Bas. Meriwan aja. Enggak dari bawah kita. Seperti sini. Ya. Terus. Lalu. Lalu. Jadi itu per pola ya? Digutinya sesuai pola? Oh, metabrak. Oke. Iya. Metabrak. Jadi isu kreatif itu benar-benar bebas. Coba. Ada akhirannya. Ada yang langsung praktek, Bu? Eh, Bu. Praktek, Bu. Tidak. Terima kasih, Ren. Tentu. 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 Itu maksudnya kertasnya dimasukkan ke dalam wadah tadi yang ada airnya? Air labnya atau gimana? Ya. Tentu. 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 kalau buat di dapur kalau tengah dapur nih ini apa nih kalau panci mau ngambil sepatunya ini kita makan ini yang paling mudah jadi teman-teman bisa mengerjakan mulai dari pukul sampai muka bahkan aku aja yang kelas 1 SP ini buatan dia jam ini buatan dia dia mau ngembangin yang buka banget bantuan saya buat persiapan ini batu-batu ini buat biasan jadi kita buat dekor kemudian bisa buat yang suka bertanggung jadi pot bunga Bu ya seperti ini buat yang kosong-kosong ya batu-batu jangan dimanfaatkan yang suka secara ikan kan seperti ini seperti ini kalau aslinya bisa menggunakan lem import tapi memang smartphone cuman kalau kita bisa menggunakan apa yang ada di Indonesia ya kita bisa menggunakan lem ternyata sama Megat sudah bisa ya belajar sama gurunya itu sampai areanya penuh ya 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 sampai ini semua tanpa pakai kain juga bisa tapi memang raja lama tetap pakai layak saya dalam masjidur ini tidak menurut bisa disampel kemudian pakai kalau dikasih handphone juga bisa loh ini juga membuat tesode sama itu di handphone gimana ibu sama pakai casing pakai ini saya pakai pas cewa ini pas cewa yang biasa 17 an ini sama teksi kecil tetapi seperti pakai ini jangan tinggal tinggal Setelah seperti ini, lem yang tadi kita berada waktu itu, kita berada di wadah ya, harus tiga kelas. Nah, triknya dalam menurut, itu tuasanya nggak boleh sampai kering. Jadi, dia harus selalu basah. Dan arahnya suatu arah, jangan dipolak-balik. Oke, kalau kebangunan, kalau itu kuatnya gede, kalau berjalan lewat, semua jadi kebangunan. Terima kasih. Ibu Medo cepat banget, udah jadi. Terima kasih. 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 Seperti ini atau digantung di sini Ya maksudnya Bukan digantung apa itu Jadi videonya Wow Ini foto kosong Kita laki sini Halo guys Halo guys Buat yang Bagi-bagi rumah Bagi-bagi rumah Gimana bu Ada pertanyaan Adik-adik Silahkan Kalau ada yang kendala Kalau sampai-satunya Jadi gak akan tukar Oh Ini buat Apalagi Apalagi Buat Buat Ada juga yang Biasanya Bisa dihiasan Boleh Bisa dihias ya Jadinya Jadi Begini Gimana nih Saya juga pakai Bu Astrid Saya bisa nanya Bu Astrid Bu Astrid Nanya dong Ini ide Ini ide Dekorasi Jemuan Misal Buat Emang nih Ini Terus di Jemur dan lain-lain Ini tidak kita mau berkembang Tapi semua pendidikan sama Pasti anak-anak banyak Banyak pendidikannya Kalau sudah ada yang Bikin ini Nah gimana Ada yang ingin tanyakan Boleh anak-anak Kalau ada yang mau bertanya Atau ada ide Mau pakai media apa Di rumah lagi datang Pasti saya tanya duluan boleh Boleh dong Itu bisa hasilnya glossy Seperti itu Kayak yang tadi di botol Botol plastik aja bisa kelihatan glossy Maksudnya Itu efek dari lemnya Atau ada tambahan-bahan lain Kalau ini asli Hasilnya Kita lapiskan Kita lapiskan Jadi Kita lapiskan Jemur Terus kita lapiskan lagi Oh lapis terus ya Kalau di outdoor itu Kalau di dalam Tapi kalau Mau benar-benar Pengen air Maksudnya Sepertinya banyak Sampai 2 tahun Di luar Gak apa Kita pakai pangis Pangisnya Bisa cari di toko bangunan Atau di extra Ada banyak Ya modelnya Ada yang kembang Ada yang capi Yang glossy ya Yang jenis glossy Jadi kita Oh iya Tadu nih Gak tau apa Kami buka tepon-tepon Jadi bisa pakai Kertas kaku Bisa pakai kuisya Bisa kertas koran Bisa pecah juga Bisa pecah Apalagi nih Pasti tuh nih Pasti bisa Terus tanya Kumbus Nomi ya Kara-ara penyelor Dia Kumbus Nomi bisa jadi Oh Jadi Ini tinggal Kalau Apa itu dia Bukan yang Bisa di Bisa di Bisa di Bisa di Jadi Jadi Procure Tosu Ini Sampai Ambil Sampai Kalau Kalau Mau Ada Kot Kalau Ada Motifnya Biar Yang berterasi Yang Terus Ya Kutunya Kayak gini Nah Jadi Kalau Mama-mama Yang punya Kutu Nanti Sumpahnya Berwarna Ini Kutifnya Terserak Batik Kutif Bali Dari Kain Kutif Bali Bisa jadi Kut Kaya Kutif Ketik Itu Kain Atau Kirtas Motif Batik Batik Kain Bisa ya Bisa 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 Kain 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 Terang Kalau Kalau Yang Mau Bikin Sarun Bantal Bikin Sarun Bantal Polos Terus Tentang Bisa Terus Kirtas Bisa Tentang Antika Poli Gunting Ditukers Sendiri Tentang Menggunting Kemudian Banyak Teknik Kenangan Tentang Tentang Nah seperti ini sedangkan tidinya, ini juga dikokas juga, tapi namanya dari keko, karena dia ada dalam tidinya. Ini dari sidi bekas, ini dari kanvas kususannya kecil, jami-jami, kok dia aja di luar biasa. Bisa bikin jami sendiri itu. Bisa mau di rumah, sepoknya pakai koko dalon ya. Koko dalon, tutup botol, kakak bro. Sudah bisa. Nempelinnya pakai lem lembak ya. Iya, memang. Ya, terus ada apa? Jika sekadang, ini kan kekulaukunya. Ada pekerjaan. Jangan dibuat sekarang ya. Yang apa-apa? Yang ambil kekolonya aja, jadi kekulaukannya. Jadi apa? Jadi kekulauk potol. Itu bisa jadi kekulauk sebuah. Itu banyak kan idenya bu. Kekulauan anak-anak nih, biasanya idenya lebih banyak lagi. Iya. Iya. Ya, apa sih? Pake Sidibekras. Oh. Sidi Dora. 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 Kalau itu apa-apa? Terus dikreasiin bisa jadi tatakan dras juga tuh. Iya. Ah, apa lah. Bisa aja idenya. Cukup padanya Sidi. Dora. 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 Iya. Dora. Dora. Ya anak-anak, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Atau yang sedang lagi bikin? Yang sedang membuat juga, boleh resen ya. Apa sih? Ada yang lagi bikin, Kakak? Itu kayaknya ada yang lagi nunduk-nunduk itu, Bu Megan. Ada yang berdua, ada yang sendiri lagi nunduk-nunduk. Iya. Buat yang, buat yang ingin beda atau lebih beda nih, bikin begini ya. Caranya nih, saya katakan ceritanya nih, buat yang ini mungkin. Ini. 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 Kek kuas pakai kuas ini. Pakai kuas kecil banget. Pakai kuas kecil, kita lem dulu, guys. Lem sedikit. Leng sedikit. Terus, ambil puas sedikit. MODE ini, MODE ini. 꼭 di sini. Habis setesai, terus kuas lagi pakai lem. Kalau ini, apa namanya, main detail gitu. Itu bisa catnya kelihatan timbul Gimana itu? Catnya kelihatan timbul Gak sih Pake lem aja Jadi gambar polanya Di depannya si casing Atau di dalam? Jadi caranya Gambar dulu nih ketos kosong kan Ketos kosong Di atasnya seperti ini Gambar nih Bisa kata lopek Lopek ya Ini nih Nah, kelihatan kan Oh, oke Habis itu kita pake video Yang permanen Di atas Kadang-kadang kan Videonya tuh Kita gambar dulu Setelahnya di atas Baru nanti Gak-gak Baru di Pake sidol Kemana Terus tinggal di pasang-pasang Kertasnya Pake kecil Kemudian bikin warnanya itu Dari Pola kertas Atau Dari cat Oh, kertas warna-warni Oh, oke Emang bentuk kertasnya unik ya Ada polanya Oh iya, makanya jadi pola Oke Makanya gerudanya itu ada pola Soalnya ibu Oh iya, iya Dari jauh nih Keliatannya kayak ada polanya Makanya kayak kesan tibuan Oh gitu Tapi ya Jadi yang suka main detail Main di fokus Pasti asik Masih Kalau dia Yang Ini Ini Saya ngambil dari beberapa Kebetulan Kemudian jadi Ada peta Satu perteman Cuma Ada peta Sini Kemudian Kemudian Jadi Ada peta Jadi Jadi Siapannya Seperti Melokitnya Padahal Semangat 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 Intinya Apa Coba Banyak-banyak Selanjutnya Kemudian Nanti Bagusnya Semingat Kita Tidak pernah Menghapini Bebas Karena Itu Mengeluarkan Tidak Tadi Mas Kita Mesti Banyak Relax Dengan Bermain Bermain Supaya Begitulah Dianak Anak-anak Semua Gimana Sudah Di Jogja Ada dua sekolah Ini Ibu Dari Seladus Satu Dan Seladus Dua Ya Untuk Guru-gurunya Pak Lili Kemudian Pak Agus Ada yang dari Luar Jawa Luar Jawa Kebetulan lagi Belum diundang Ibu Kita masih Mainnya Pulau Jawa Dulu Ada yang Dari Medan Tapi Untuk saat ini Masih Belum Kita Saya Nah Anak-anak Kalau ada yang Mau ditanyakan Atau Mau ada Ide Medianya Apa Boleh Silahkan Ditanya Ini Ini Itu Keren banget Ini Ada Kalemen Buat Dirikan Sumut Ada Kerangnya Ada Keratannya Kok bisa Ada Ide Ada Fotonya Ada Fotonya Kalau Kalau Ini Kalau Kalau Sekarang Jadi Buat 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 Cabu Ya Limitnya Gak ada Di luar Pokoknya Cuma Satu Itu Dikasih Kayak Sarang Ngurung Gitu Jadinya Ya Ini Aktor 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 Ini Pakai Kencing Batok Ada Kerangnya Juga Ini Terlalu 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 Ini Ada Bunga Terlalu Ada Ada Pemodelesnya Ada Pintanya Manis Baik Ini Nanti Bisa Dibantum Terus Bisa Dijadikan Buat Gantung Kunci Iya Benar Bu Astrid Ada Yang Bertanya Ini Boleh Melalui Soalnya Bu Untuk Sarung Bantal Kan Pasti Suatu Saat Dicuci Sarung Bantal Pasti Akan Dicuci Berapa Lama Ketahanannya Nah Kalau Untuk Yang Menter Ditar Bantal Itu Sebenarnya Ada Kelen Kusuk Lemp Kain Iya Kalau Dekopasnya Pekan Lemp Boleh Saya Jadi Pakai Solasi Tepat Yang Tepat Nah Itu Dibang Dibunya Jadi Tindak Dicuci Tapi Diakalin Bersihannya Gitu Kalau Tumpah Yang Pakai Lemp Tapi Mau Yang Dibiti Sebenarnya Banyak Lanjutannya Dari Dipopas Pemacong Bumi Saya Berpake Ambas Suka 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 Buat Anak Anak Dan Kertas Sudah Bisa Berkreasi Bisa Boleh Bisa Bersihaha Dibat Masih 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 Lek itu Dibat Dibat Jauh Lebih Depor Apis tiga, dan kita mengambil satu lapisan semuanya disini kan ada tiga lapisan, kita mengambil satu lain saja itu luar dia ini ini pengrajin dari masing kalau yang di daerah masing-masing itu kan ini media pandang kalau yang di Bali, dia medianya rotan itu juga seperti rotan ya ibu kalau medianya melingkar begitu lebih sulit atau sama aja sama aja karena triknya supaya tidak melingkar kita pakai ayam kita pakai ayam jadi kita mengikuti bentuknya nah ini batu-batu ini batu-batu ini kan dia bunda begini ya ini pakai ayam jadi dia lemas jadi tidak ada melingkarnya itu batu-batu ini ini ikuti bentuknya itu batu ya batu yang begitu ini karena dia kita pakai ayam jadi kan gak usahnya kita gak akan mungkin ikuti bentuk itu dia kalau api gak usah sekurah spoy anak-anak sorry suaranya tolong dimatikan ya untuk chatnya juga tolong hati-hati dalam berbicara hati-hati kita tinggal jemur aja nih ya bisik-bisik bisik lalu kita tinggal lapisin lagi terus kita pasang ini edi siapa sih amiot woi tentunya bisa di kolam ya kita di kolam kita kasih randa lagi terus batu-batu gak mau diem gak mau diem kalau jengelor kamu ya berjasa gini 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 kalau mau untuk menikmati nilai tambah dari bahan-bahan barang-barang produk Indonesia kalau kan tapi 10.000 ya setelah kita kekini kemudian kita kasih 10.000 10.000 yang karyanya paling bagus jangan lupa dikasih berbual nanti akan dipilih tiga orang yang karyanya paling bagus dikasih lebih dikasih Jadi yang suka minum dan makan es yang Bisa nanti Saya kasih Oke, Bu Astrid mau tanya Kalau ini hasil decoupage seperti ini Apabila anak-anak mau coba untuk dijual Kira-kira sekitar harga berapa sih? Misalnya tergantung barangnya ya? Tergantung ya, modalnya berapa Kemudian tenaga waktu yang kita pakai berapa Kemudian kita ide-nya berapa Jangan lupa ide itu tidak dibayar maka Jangan dibayar murah Jangan dibayar murah Kalau mau dua-dua Yang lupa dari Yang lupa masuk Yang lupa masuk Pasarkannya juga Aku tetap berarti Saya lupis Tunggu dari depo Pukulan kapas itu dijualnya Padahal kalau punya komodok Kayaknya tidak menambah tangan Tentu dikantung Tapi pun tak sedikit dijualnya di botok Dan itu akan memang Bagus dan Kalau menarikkan kalau ditanggung di kape Ya, itu jualnya tidak Ini Ini Sama ini Ini kami ternyata-tahun 5.000 ini cuma pakai paling 9.000an Ini dari sejumlah tahun-tahun-tahun 50.000 Oh iya Sepaket status Ya Istinya sih Teknikan Sangat mudah Video-video ini Itu yang lebih mahal Itu Bekas tofler Bekas kusuh Jadi 8.000 Bekas kagi Sepanjang Ini kaya gini Nah ini Kanaman hidroponik Ini hidroponik Pakai dekopensi Kasi bumut Mau ditinggal kemana Jadi kalau yang mau menanam hidroponik sederhana Boleh dikerasin Banyak Jadi Kalau ditanam Bisa buat Belajar hidroponik Terima kasih Ini pemidangan Ini 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 Kayak gila Ini 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 Masih Tiga warna Oh Ini ada Warnanya Kalau Ini warna Beba Ya kan Kemudian Ini Ini Sama Terima kasih jam Jadi Untuk biar dia kuat Bisa pasangin di tengahnya Jadi banyak sih yang Kita julia Barang boleh sering-sering Lihat barang-barang yang terpakai Anak-anak kalau Mau menampilkan atau Ingin bertanya bisa raise hand Nanti Akan di unmute Kemudian silahkan nyalakan Videonya Silahkan raise hand ya Mungkin ada kendala Pada saat lagi bikin Kenapa? Caranya simple Simple-simple Yang kagumnya bisa di semua media Ini ada yang lagi sibuk Namanya Mahe Dari sekolah mana ya? Halo Oh setelah dus 2 Boleh di unmute? Ini yang tadi saya bilang Masih sedang mengerjakan Hai Ya halo kak Halo bu Boleh dikasih lihat hasilnya Tadi kita tuh salah Pakai lem bu Jadi hasilnya tuh Jelek gini bu Jadi apa-apa ya bu Tadi muncul Yang pertama itu bu Yang dibotol kan Ditempel Ya terus ditempel Terus Salah lemnya 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 pake lem Ibon itu ya? Oh Apa lem Fox Yang Itu lem Fox apa Ibon? Lem Oh lem Fox Yang cair Oh beda dong Gak bisa bu Astrid ya? Iya Dalamnya kayak cair Cair coklat Iya kayak Ibon gitu Oh beda ya Iya Harus yang putih ya Yangnya yang warnanya putih Jadi dia Kayak gini Ini buku Kalau yang Pertahunan ya Ini Baka Cepetan Yang saya Sambil coklat Yang tadi Cepetan Kayu Oke Yang buat Yang Anak-anak Sekolah Yang Fox yang kuning Botolnya Yang botolnya kuning Dalam ini juga Cuman Karena kita Menggunakan Pertahun Itu aja Itu aja Ini aja Ini aja Ini aja Ini Dipakainya Cuman Mau ditanyain Selain Lem tadi Ini bu Yang saya Bu Suaranya Nggak Kedengeran Mari Ini Sudah bu Iya Sudah Ini bu Yang Itu Pakai Media Apa itu Tutup Tutup Botol Atau Oh Iya Iya Tutup Toplas Iya Yang 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 Nah Bagus Yang 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 Jadi kalau sebenarnya mau mencoba dengan video, itu kita harus secukur. Seperti ini, ini kan kita secukur dulu, baru pukul kalian. Karena di situ kebayang. Nah, enaknya pakai sign, enaknya tebak, jadi bisa aku leset lagi. Jadi, rambun kempel, betul. Wah, hebat. Coba lagi. Coba lagi. Sebat-sebat, ya. Langsung kerasa, langsung jadi. Jemur, ya. Jemur sampai kering, lalu bisa dilapiskan lagi. Lain yang pertama. Ya, ngelapis itu berapa kali, Bu? Biasanya. Kalau saya biasanya sekali saja. Bukan air, ya. Tapi kalau mau lebih kuat, bisa dua kali. Jadi, pertama sudah kayak gini, yang bumi aja tadi, apis itu dijemur, dilapiskan lagi, jemur lagi, lapiskan lagi. Itu jauh lebih kuat. Di glossy juga. Jadi, kita nampak pakai glossy, pakai manis kecil. Ini udah saya jemur semingguan ini. Gue tenang hujan angin, nggak apa-apa. Hasilnya. Karena sih gak panik sih, cuman pakai lem. Ini dua kali. Oke. Kalau medianya kaca, juga pakai lempok sebiasa, ya? Yang tadi. Iya. Media kaca. Ini dia kaca. Iya. Ini kaca. Tapi dia udah lama. Maksudnya kaca udah lama. Kalau kaca ini banyak. Iya. Maksudnya kayak bu Mega tadi, ya? Maksudnya jangan besi. Masa lebih lama, ya. Besi juga bisa. Jadi medianya juga macam-macam. Bukan apa-apa. Ini besi, kan? Sangat lengkap. Ini. Ini. Ini dia besi. Ini plastik. Lalu. Iya, Bu Astrid. Teman-teman ini anak-anak dari Stelladus. Biasanya mereka suka bikinnya merchandise dalam bentuk tas kain. Kalau kain gitu, dia bisa nempel ini juga? Pakai lem kain tadi. Pakai lem kain tadi. Kainnya kainnya kain katun, gitu. Bisa. Ini juga kain, sebenarnya. Jadi, tapi dia memang hasilnya kantor-kain tuh. Bisa. Karena di sini aja tentu-tentuannya bisa buat segala. Tentu, kamu tanggung. Tanggung juga bisa kok. Tentu, kamu tanggung. Tentu, kamu tanggung. Tentu, kamu tanggung. Di pas ini. Pakai lihat. Ada yang punya hidup, tapi yang di Jekop pasti mana. Iya, tadi saya aja nggak kepikiran untuk topless bisa dipakai. Di kulkas itu bisa dong. Teman-teman ada dong. Di topless. Iya. Di pikiran samping kulkas itu kan kita masuk. Di lemnya. Terus. Terus, kalau bros. Nah, kalau bros. Kalau mau ngedekopas kain, kemudian kasih bros. Nah. Nanti kendalanya dapat si bros terkarat. Jadi, makanya saya nggak langsung kenal di sini. Jadi, karena kan ada unsur air ya. Nanti dia lemah-lembang berkarat. Si kelemahannya, si pake nengkoks ini karena dia pake air. Disampur dengan air. Seperti media yang pilih. Dia nggak lama-lama akan berlukan karat. Karena ada air ya. Tapi, kalau mau ngedekop di luar, keuangan, kita pilih pakai botol kaksa. Pakai tanah liat. Pakai tanah liat. Yang baratnya, dia akan berubah di kuali. Ini pake ngetas origami. Origami ya. Kertas origami. Sekarang banyak. Sekarang, tunggu, ngambung, itu banget. Jadi, beli satu buku ini, itu masih masih masih. Ketanya kertas tadi. Itu beli di mana, Bu? Kertas origami ada gambar-gambar? Oh, ada ya? Oh, iya, Bu. Nih, anak-anak kita, karena mereka belajarnya krikulum desain. Kalau mereka, misalnya, menggambar sendiri, karakter, atau menggambar pola sendiri, di kertas, kemudian ditempelkan seperti ini, kertas A4 biasa yang 80 gram, itu ketebelan nggak? Ya? Kenapa? Ya, misalnya mereka mau bikin pola sendiri nih. Ya kan? Biasanya kan mereka bikin logo, atau ngedesain karakter sendiri, yang pengen ditempel seperti dekopet sini, pakai kertas A4 yang 80 gram itu ketebelan nggak? Kalau mereka gambarnya di situ. Tidak masalah sih. Bisa juga ya? Bisa. Cuma, nanti-nanti pas segini aja, kalau konturnya tegak, jadi kalau sumpah mana-mana? Ya, nanti kita gambar kan? Kita gambar. Kita nanti menggambarnya. Oh, daripada ada kertas, langsung di medianya gitu ya? Enakan gimana? Maksudnya nanti kan kalau gambar itu, kalau dikenai-kenai kan, tentu-tentu jenis kertas gitu ya? Jadi, secaranya, nempel. Bapak ini gambarnya ya? Gambarnya bukak ini karakternya. Asal gambarnya. Terus, dikasih airnya jangan terlalu nempel banget. Yang penting asal jenis nempel. Bapaknya, bapaknya lebih banyak, kuasa pakelem yang banyak. Bapaknya jangan sampai sininya robek. kan sayangin itu gambar-gambar itu juga bergara-gara kebanyakan air atau waktu mengkuas yang terlalu nempel. Oh, iya, iya. Maksudnya, anak-anaknya suka gambar sendiri soalnya. Nah, mungkin masih anak-anak suka ngegambar ya. Ngegambar budel. Di budel, diwanain gitu ya. Itu, dengan gambar budel kita kan tahu. yang penting. Jadi, apa namanya, kayak kita menjelaskan jindi gitu. Jadi, kita bikin karya fisik, ngegambar. Ngegambar ini. Ngegambar ini. Instill gitu, ditempar setiap hasilnya. Jadi teman-teman ada yang mau coba, bisa nanti saya lihat hasilnya jauh. Tulisan gitu. Tulisan. bahkan, bahkan, buat yang apa ya namanya, kayak, jadi kita foto, dari foto yang kita print dengan menggunakan tayang asli, kita bisa menempel di sini, jadi kayak menyabung. Jadi, kayak di fotocopy, jadi kita fotocopy, pakai itu satu teman-teman juga. Jadi, tas tiruk, teman-teman juga. Setiap putih. Si gambar itu nalik. Jadi, sampe sehari-dua hari, sampe dekrik. Ini itu pasien. Gambarnya itu kita nampel. Kita bawa nasional. Saya, kita bawa. Saya, kita cobain. Dia pakai teman-teman. tinta asli, jadi dekopas itu luas banget bu. Ini baru yang dekopas banget. Kok ada, ada lagi bu? Selain yang, ini udah kreatif banget. Masih ada lagi ya? Oh, ini ada banget. Jadi, ada yang, saya dekopas yang dibayain dengan dekopas di, atau minum aqua yang kecil, yang berapa dulu yang kelas. Beberapa? Terus, saya dekopas, saya bunting, saya pakai, apa namanya? Pakai, jadi ada namanya, kalau dikwipraan, saya bikin melihat, mungkin itu, kita dipanahin dulu, terus dibikin melihat, seperti ini. Itu bisa. Oh, jadi bahannya dari plastik aqua glass, gitu ya? saya coba ini, jadi dulu dikros, dikros, dikros. Terus, kalau ini, padahal ini pakai bahan, yang info. Oh, itu timbul, kayak tiga dimensi gitu, jadinya ya? Ini lanjutan dari, dikopas. Jadi, banyak banget, kalau bisa tiga, namanya, semuanya tuh lanjutannya banyak banget. Ini tetap sama, remote, tapi lalu kita, timbul. Oke, kalau dari plastik ini, maksudnya, kalau yang bentuknya timbul, enakan mencat duluan, atau setelah nempel, baru dicat? Mencat duluan. Mencat duluan. Mencat duluan. Oke. Ini ada Agnes dari Stelladus, bukan? Hai, Agnes. Agnes, lagi sibuk, bikin juga? Boleh di-unmute, Agnes? Oh, Stelladus 2 ya. Tidak. Sedang buat, atau masih menyimak nih? Masih membuat. Lagi buat juga? Medianya pakai apa, Agnes? Medianya, saya pakai kertas lipat. Kertas lipat sama lepat. Boleh lihat? Wadernya pakai komadernya? Enggak. Oh, di channel ya? Iya. di tempatnya ya, buat dekor. Ya, mungkin bisa buat kacu. Gimana? Satu tempat sendiri. Ya, seperti itu ya, Kak, ya? Iya. Lucu, lagi, 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 ada yang susah enggak di prosesnya, Akris? Ini, seperti apa, kayak bikin, ini sih buat penutup kain, ya. Apa, kayak, biar, enggak, enggak buka gitu sih. Jadi, nanti ininya bagian atasnya, sini bisa masuk sini, gitu, Kak. Jadi, bisa. itu ceritanya, jadi bikin, apa itu, belakangnya karton, atau kertas itu? Enggak sih, ini kertas, kertas lipat. saya bentuk lopak bunga mawak, kalau di tempel-tempel banyak. Nanti bisa dipaduin, kalau kita lebih kecil, kalau pakai kita, ini kayak ini, kalau kita pakai ini, saya pakai ini. ya bisa dihiasis, gitu ya. Jadi, kalau dikopas bisa dipaduin, ya. selanjutnya. Terima kasih. pas, enggak. Lepas, lagi. Enggak, enggak, Mbak Mega? Mau bikin apa, nih? Tidak banyak, ya. Apa namanya? Nah, kita masih ada waktu sebentar lagi. Kalau ada yang mau tanya, bisa langsung. Terima kasih. 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 bagi kita semua, khususnya di sekolah kita masing-masing. Tuhan memberkati, selamat sore, salam sehat semua. Terima kasih.